Intro Naku 2 tahun serumah, Hilde Geram bongkar Chris Hattamangkir dipanggil Polda, ada apa? Drama perseturuan antara Chris Hattam dan Hilde Fitriya seolah tak pernah ada ujungnya. Setelah saling sindir dan berseteru, Chris Hattam akhirnya berbicara langsung dengan Hilde Fitriya. Sebelumnya, agenda sidang lanjutan pembatalan nikah yang digelar pada Kamis 7-6 kemarin adalah keterangan saksi dari pihak penggugat, yakni Hilde. Dalam sidang tersebut, emosi Chris menjadi naik lantaran majelis hakim mempertanyakan keberadaan buku nikah miliknya. Namun buku nikah miliknya masih berada di tangan Hilde untuk dicek kebenarannya oleh seng pengacara. Chris pun dengan emosi meminta buku nikah miliknya tersebut segera dikembalikan tak hanya itu saja, Ronnie, paman Hilde yang turut hadir dan menjadi saksi dalam persidangan tersebut juga membenarkan bahwa buku nikah tersebut tengah dicek keasliannya. Menurut Ronnie, tidak mungkin seseorang yang menikah siri bisa mempunyai buku nikah. Mendengar pernyataan tersebut, dikutip seripoku.com dari akun Youtube Cuni Cuni, Chris dalam wawancaranya menuturkan jika pamannya tahu ia dan Hilde telah serumah selama dua tahun. Bahkan Chris Hattam juga pernah menunjukkan dokumen tersebut kepada Om Ronnie. Bohong, Om Ronnie tahu jika Hilde pernah tinggal sama saya selama kurang lebih dua tahun? Waktu itu, di saat saya ada pertengkaran dengan Hilde, Om Ronnie datang sebagai penengah. Ia juga melihat saya menunjukkan dokumen itu, Python, ujar Chris. Bahkan Chris Hattam mengaku setiap idul fitri dari tahun ke tahun, Ia selalu hadir tak sampai di sana saja, belakangan terdengar kabar jika Ayah Hilde mengirim surat dari Pakistan. Surat tersebut disebut berisi pernyataan Ayah Hilde yang merasa tak pernah menikahi putrinya. Seolah tak terima dengan isi surat Ayah Hilde, Chris Hattam angkat bicara. Ia membongkar sebuah rahasia yang rapat-rapat ditutupi oleh Hilde. Chris menegaskan pernikahan kedua orang-orang tua Hilde tidak terdaftar di negara atau tidak resmi. Bukan nikah yang terdaftar di negara kita, ungkap Chris. Karena hal tersebut, Chris mengaku dirinya merasa dibohongi oleh Hilde. Berarti di sini Hilde sudah berbohong nih, ujar Chris. Bohong sama saya sudah sekian lama, Hilde enggak pernah cerita Ayah kandungnya itu hanya nikah siri dengan ibunya, tambah Chris maraknya pemberitaan yang menyudutkannya. Hilde kembali mengungkap sebuah fakta melalui fitur Instagram story-nya. Dibilang lagi tinggal serumah dua tahun ini, baju dua Hilde. Kan situ tinggalnya sama bapak situ dan adik perempuan beserta anaknya yang udah dua tahun umurnya dari kejadian. Yang masnya minta tolong si untuk jadi saksi itu loh mas. Masih ingatkah si kan punya orang tua ya kali si stay sama situ gimana caranya? Si RT kan juga pernah wawancara dan bilangnya baru, dua kemarin mas halu kasih buku, kalau bikin berita jangan lebay mas, data-data beserta tanda tangan saya aja masnya palsuin di kuah dan kepala kuah juga bilang kecolongan. Masnya nyuruh siapa mas? Hati-hati loh mas itu instansi besar loh, buku nikah negara aja ada yang ada hukumnya bisa palsuin, gimana hanai sekedar ngarang ini onoh ya mas pasti mas halu akan sangat jago untuk mengemasnya, hebat iha. Tapi tetepnya mas harus tanggung JWB, kalau dipanggil polda itu datang, udah panggilan kedua tuh, kalau udah ketiga bahayalah mas, tulis Hilde 16 jam yang lalu postingan yang diunggah dari akun lambenyinger itu pun ramai akan komentar neter, seperti ini, W sista GK usah di apel gelah mereka, kitnya dua-duanya sama dua halu, memanfaatkan permasalahan pernikahan buat ngetop. Nini lukin ini ik halu siapa sebenarnya? Cantika 522 neng neng, mending tubat deneng, cornelialin tangat cewe begitu doang direbutin, apa istimewanya aku 347, mending Chris Cuekin jelah persoal menemani cewek, GW penonton J pusing liatnya, doi keseneng tampil di TV mulu, Chris mah udah biasa masuk TV Dr. Jaman Bahula. Kita doakan saja agar perseturuan ini segera selesai ya guys. Terima kasih telah menonton!